Perosotin, mamen, waduhsya! Yo, Sobat Dicaster! Welcome back to Fransanjaya Channel, hanya mainan yang mempersatukan kita. Memang di akhir tahun ini, channel gue lebih bervariasi. Nggak melulu unboxing Asian Figure, nggak melulu unboxing Stay Chill. Kita juga ada unboxing Tokusatsu. Kemudian ini yang terbaru, kita bakalan lihat unboxing Hot Wheels. Katanya panggilan untuk kolektor Hot Wheels itu adalah Dicaster. Kemarin gue main ke acara Hot Wheels, ketemu beberapa teman kolektor. Itu gila, Frans. Racun! Gue melihat ada Dicaster, kapal Wonder Woman. Isinya kosong, invisible plane. Dan harganya katanya mahal, padahal beneran kosong. Bahkan katanya ada mobil Spongebob, invisible car. Itu juga harganya katanya gila, Frans. Bahkan kalau yang begini, sama serinya, bisa tiba-tiba di dalam beberapa kotak ada satu yang rare. Yang katanya bahannya itu karet. Ya, what? What? Gue pikir, Dicaster Hot Wheels ini mainan anak-anak. Ternyata, ya, anak-anak ada sih. Tapi lebih menggila itu bapak-bapaknya, coy. Ya, yang ngeborong-ngeborong Hot Wheels itu, yang ngerumunin-ngerumunin Hot Wheels itu kebanyakan bapak-bapaknya. Dan gue baru tahu ternyata Hot Wheels pun bisa dikategorikan Collectible Toys. Apalagi kalau kita dapat yang rare, itu bisa jadi Collectible Toys. Makanya gue tertarik untuk beli Hot Wheels. Ini bisa gue katakan Hot Wheels pertama gue, Frans. Nggak, bukan sebarang Hot Wheels. Sorry, ini bukan Hot Wheels yang harganya Rp20.000-an bisa beli di minimarket. Sorry, bukan. Ini adalah Hot Wheels bundling official merchandise dengan raw type riot. Brand fashion asal Bandung, kebanggaan orang Sunda. Sahak aimpisan, mau Bandung. Raw type riot, Frans. Siapa coba yang gak kenal sama brand satu ini setelah dipakai Pak Jokowi di Asian Game? Kalau gue gak salah dipakai Pak Rituan Kamil. Ini brand sekarang udah nasional, udah pada tahu. Bahkan harganya naik semua. Karena dia tuh memang punya ciri khas yang menarik ya. High beast, jaket varsity-nya itu high beast. Eye catching banget gitu kan. Ini boxnya, tahun ini dia collab dengan Hot Wheels. Bayangkan, Frans. Brand lokal Bandung, collab bareng Metal Hot Wheels. Bikin edisi Hot Wheels. Kemarin gue sempet ngobrol sama Bro Deki. Ownernya. Doakan semoga tahun depan ada Hot Wheels versi raw type riot. Gila, Rans. Kalau sampai ada die case-nya. Itu bener-bener gue ikut bangga sebagai orang Bandung. Metal. Seperti biasa, dia yang bikin Uno. Bikin mainan-mainan 1 per 12 scale. Ya, figure-figure ini metal, Rans. Hot Wheels, oke. Race, theme. Ya, raw type riot. Di foil warna emas. Melambangkan kecepatan. Kemudian kita dikasih satu Hot Wheels-nya. Nah, ini gue gak tau, Frans. Hot Wheels-nya yang rare atau yang biasa aja serinya gue gak tau. Katanya sih Hot Wheels itu ada yang based on movie. Yang paling terkenal tuh mobilnya si Dominic Toretto. Ada juga Hot Wheels yang fantasy based gitu ya. Ini gak tau nih versi apa nih. Pinggirnya Hot Wheels. Raw type riot. Oke, belakangnya. Kayak bendera racing. Kemudian ini ada thank you for buying a limited edition raw type jacket. Cuman 100 piece. Sold out. Yang pengen beli cari di marketplace. Harganya pasti udah naik. Menarik ya. Jadi kayak semacam baju gitu, Frans. Ada gantungan atasnya tuh. Cara bukanya. Nah, tinggal kita perosotin. Mamen. Waduhsya. Sebelum kita lihat jacket limited-nya. Kita lihat si Hot Wheels-nya. Kayaknya berarti ini bentuknya begini ya. Mungkin udah dihakpatin sama si Hot Wheels. Gue gak tau apakah semua Hot Wheels kayak gini packaging-nya. I don't know. Tapi kebanyakan kalau yang gue lihat di mall kayak gini ya. Dia tuh pake blister. Kemudian atasnya ada gambar dari si die-cast mobilnya. Hot Wheels. Ini warna putih. Mas serinya apa ya? Roger Dogger. Nah, ini Tingsha, Frans. Ini siapa, Son? Kamu kan pemain die-cast kan? Ini siapa ini? Seri mobil yang warna putih. Desainnya namanya itu. Oh, yang ngedesainnya orangnya namanya Roger Dogger. Bukan nama mobilnya. Oh, nama mobilnya Roger Dogger. Iya. Siapa yang ngedesainnya? Gak tau. Gak kenal. Ini gurunya kan berarti kayak ada semacam artis siapa yang terkenal. Dia desain mobil untuk Hot Wheels. Kasih nama ini kan? Iya kan? Gak banyak kok. Warnanya gak itu aja. Ada yang merah, kuning, biru, pink. Jadi ini gak rare dong? Gak. Serius? Gak apa-apa. Buat yang newbie, gak usah yang rare dulu. Jadi ini ternyata bisa dibeli bebas di toko-toko begitu ya. Dan harganya berarti gak naik ya. Karena desain ini kayaknya spesial. Jadi si Roger Dogger ini, dia ngeluarin berbagai macam desain. Mungkin ada yang reguler, ada yang limited gitu ya. Mungkin ya. Coba teman-teman para die-caster yang paham dan lebih berpengalaman daripada si Sondi, boleh komen ya. Ini besiternya. Oke, belakangnya udah S&I. Udah gitu ada kayak semacam, oh, dream carriage, oh, 2x5. Ini apa? Ini kayaknya yang rare-nya ya, 2x5 ini ya. Gak ngerti gue juga gue ya. Kemudian ada apa lagi di sini nih, tulisannya nih. Ya gitulah. 0-3 gak boleh nih. Jadi di atas 4 tahun baru boleh koleksi ini mobil Hot Wheels. Cara bukanya, robek mau gak mau ya. Aduh, sayang banget ya. Mungkin kalau yang rare, gue yakin gak akan dirobek sih. Jadi dipajang bareng sama si ininya, blister-nya. Nah, ya. Ini, yaudahlah ya. Ini mobilnya. Aduh. Jadi sebenernya gue tuh pada hak-haknya kurang suka mainan-mainan kecil teman-teman ya. Bukan masalah harganya, bukan masalah gambarnya, warnanya. Tapi gue tuh kurang seneng sama mainan yang size-nya kecil. Oke. Ada beberapa kolektor yang seneng dengan size kecil. Semakin kecil memang semakin susah. Dan ngejar detailnya tuh semakin mengerikan sih. Oke. Tapi gue lagi belajar untuk mencintai dan mulai menyukai mainan-mainan kecil. Karena rumah udah gak ada, space lemari udah terbatas. Jadi yang begini bisa jadi opsi untuk kita tetap mempertahankan dan memperjuangkan hobi kita coy. Ya. Depannya ada mesin yang keluar kayak Dominic Toretto, warna emas. Bannya bisa muter. Velgnya, ini besi. Badannya juga besi. Kacanya juga... Kacanya sih bukan besi ya. Ini kayak semacam aklirik. Cuma memang pintunya gak bisa dibuka ya. Gak bisa, Rens. Kap belakangnya juga gak bisa. Kap depannya juga gak bisa. Jadi... Apa yang dicari oleh teman-teman Dicaster? Coba ya. Ini kan sebenernya gak bisa dimainin. Bisa sih ya. Bisa digini-gini ya. Bisa digini-gini. Atau gak bisa pake tracknya. Tracknya setau gue juga bermacam-macam. Tapi untuk mobilnya sendiri sih gue rasa dia cuma ngejar ke desainnya. Kemudian ngejar ke detailnya, Rens. Selebihnya sih udah. Gak bisa digerak-gerakin. Gak ada gimmick-gimmicknya. Gak ada lampunya. Ya, pintunya gak bisa dibuka. Kap mesin juga gak bisa dibuka. Gak bisa dimodif. Tambahin apa, tambahin apa. Gak bisa juga. Jadi bener-bener stay kayak gini doang. Ya, namanya hobi kan. Susah ya. Tapi oke sih. Dalemnya warna emas. Oke. Setirnya juga ada warna emas. Walaupun gak terlalu detail. Tapi keliatan ada lah tuh. Setirnya ada sebelah kiri ya. Joknya dua. Oh, belakangnya juga ada joknya, Rens. Oke. Ini bahannya semuanya besi. Kemudian dia dicat ya. Dicat. Aksen-aksennya. Ini nomor 73. Dah, gini doang. Ya, gini doang. Ya, ini kan 25 ribu ya. Gue gak ngerti kalau beli sepuluhan juta beginian doang. Terus apa gitu ya. Apa, prestisnya apa gitu ya. Maka teman-teman coba racunin gue dong. Paradise Caster ya. Ini baru ke fashionnya nih. Road type. Prior. Oke. Dia brown box. Cara bukanya berarti. Oh. Oke. When wrong is going to be awesome. Ini stikernya. Lumayan. Dia tuh kan sebenernya ala-ala vintage gitu ya. Karena memang Varsity tuh setahu gue fashion di bule sana. Dari tahun udah lama, friends. Sekolah biasanya. Jaket-jaket sekolah. Kalau dia pergi kemana. Tour-tour study gitu. Dia pakai jaket-jaket Varsity. Nah. Itu diadaptasi sama konsepnya road type riot. Ini kalau gue nggak salah harga jaketnya aja. Setahu gue harganya 1,8 juta, friends. Oke. 1,8 juta limited 100 pieces. Bukanya begini. Wih. So ini adalah road type riot. Edisi hot wheels. Wuh. Tag ya. Road type riot. 1,8. Betul harganya. Kalau udara dingin, ini nyaman, adem, dan enak. Dan yang paling gokil, karena pas kita pakai itu berasa kerennya. Berasa kita jadi anak hypebeast gitu lah. Memang kalau yang nggak suka keramean. Nggak suka yang warna-warna mencolok. Kadang kurang cocok dengan road type riot. Karena mereka itu berani untuk main warna-warna yang super tajam. Mencolok dan warna-warni, friends. Oke. Ini jaketnya. Oh. Nah. Ya. Kita lihat. Oke. Ciri khas yang paling mencolok dari ini jaket. Karena ada logo-logo apinya nih. Logo-logo dari hot wheelsnya nih. Api. Dan apinya itu dia kayak semacam di bordir ya. Di bordir dan nggak sangat rapi, friends. Salah satu ciri khas road type riot. Dia kalau bikin bordiran-bordiran begini. Itu dia bisa rapi banget, friends. Dan warnanya itu bisa cocok dengan warna si brandnya. Nggak sembarangan. Kalau yang barang hot wheels. Karena pasti ada rules-nya. Warna kuningnya harus sama. Merahnya kudu sama. Apinya kudu sama. Jadi nggak boleh apinya terlalu biru itu nggak boleh. Jadi bener-bener kudu sesuai dengan logonya si hot wheels. Ini kerahnya. Oke. Kerahnya tipe-tipe baju koko ya. Yang nggak bisa dilipat. Oke. Hot wheels kanannya. Kirinya nggak ada. Belakangnya road type riot. Dada sebelah kanannya road type. Ala-ala apa ya. Ala-ala montir gitu ya. Ala-ala montir. Oke. Sama ini juga di bordir. Race team. Ya. Lihat bordirannya nggak ada yang meleset. Tulisannya juga rapi banget. Kadang-kadang kalau yang butut ya. R itu suka nyambung ke A-nya friends. Atau A-nya tiba-tiba nyambung ke W-nya. W-nya nyambung ke T gitu ya. Jadi dia males untuk ngegunting gitu kan. Jadi sambung terus mesin jahitnya. Ini nggak. Dia tuh misah satu per satu. Satu per huruf di bordir. Speed. Klub. Kecil juga tetap rapi. Sebelah kiri dadanya. Ini ada. Original. Stun. Brand. Ya. Original Stun Brand. Oke. Tengahnya baru logo Hot Wheels yang super gede. Ini misah nanti karena ada slatingnya. Ya. Ininya baru road type riot. Sebelah kiri bawahnya ini ada logonya. Official lisensinya. Kirinya polos. Ya. Tangannya baru ini lumayan banyak friends. Nah. Emblem-emblemnya nih. Dari mulai Hot Wheels. Kemudian logo bendera. Road type riot racing. Kemudian ini api-apinya. Sebelah sininya. Oh sama. Dia similar. Kiri kanannya similar. Oke. Ke belakang ya. Nah. Wih. Nih. Keren nih. Ya. Road type riot. Hot Wheels. Ada mobilnya nih. Ini mobilnya yang real gak Sony? Itu si Dodger gitu bukan? Ini yang tadi gitu. Sama ya? Sama ya? Cuma beda warna ya? Iya. Mobilnya ini si Dodger ini coy. Yang dia ambil dijadiin untuk emblem di jaketnya. Berarti nih. Gak main-main orangnya nih. Hah? Harusnya dibuka kayaknya kok. Oh bener juga ya? Jadi kita bisa koleksi bareng sama sih jaketnya ya? Lu tadi bilang bisa beli di binemarket dimanapun juga sih. Hah? Gak apa. Nanti kita lem. Ini apa nih tulisannya nih? Team Raising. Team Raising. Oke. Sleting ya. Ngebukanya biasa lah. Ini jadi sebenernya bukan varsity ya. Kalau varsity tuh kadang-kadang gak ada sletingnya. Cuma pake kancing gitu doang. Ini dia kayak semacam jaket lah. Jacket. Montier gitu lah. Oh dalemnya. Dia. Pake furring coy. Pake furring yang sangat-sangat adem. Ada kantong satu. Oh enggak. Kantongnya cuma di sebelah kirinya doang. Oke. Sekarang kita bakalan pake. Sampai jumpa. Nah. Gimana coy? Gue berasa menjadi anak hypebeast. Jacksel. Jujur li ya. Ini bener-bener keren banget sih. Oke. Tapi memang ini segmen marketnya bener-bener jelas banget. Mereka yang hypebeast. Mereka yang berani tampil beda. Mereka yang berani eye-catching dan mencolok di public area. Boleh kalian pake jaket dari Road Type Riot. Tapi gue sebagai orang Bandung sangat-sangat bangga ya. Road Type Riot bisa collab bareng Hot Wheels. Gila friends. Nggak main-main Hot Wheels coy. Doakan aja semoga nextnya ada mobil Hot Wheels collab bareng Road Type Riot friends. Oke. Ada Road Type Riot-nya di bodi-bodinya itu. Waduh. Nama gue sebagai orang Bandung bisa semakin melambung tinggi coy. Itu aja friends. Ditunggu aja. Ya. Versi-versi lainnya dari Road Type Riot. Kalian bisa cek website-nya ada. Instagram-nya ada. Buat model-model Hot Wheels yang lainnya. Gue friends. Sanjayi sang hypebeast. See you in the next video. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. God bless.